Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan Anu bro Apa? Ini ini Memberi gambaran Ya kalau gambaran bro Promosi bro Promosi ya Promosi ya Ini adalah modul Alat cek relay kaki 4 Relay kaki 5 Dan relay kaki 5 ya Kalau relay kaki 4 ini Punya Motor bit Kemudian pario Kemudian ya sejenisnya Matic itu ada ya Matic Honda itu ada relay kaki 4 atau relay utama Dan kemudian juga Kalau di Mio M3 itu relay kaki 4 itu punya Relay starter ya Relay starter itu ada Bisa dicek disini ya Caranya gimana? Oke Ini Positifkan dulu ke Aki ya Negatif-negatif Positif-positif ya mas Nah Disini kita akan ngecek Ya Disini kita akan ngecek Enak petengkan mas bro ya Remang-remang enak Oke Disini kita akan ngecek Nah jika menemui saat kontak on Untuk jenis motor Matic Honda Saat kontak on kok Kelistrikan mati semua Nah Dan relay kaki 4 saat kontak on Tidak bunyi cetik ya Tidak bunyi cetik Berarti Permasalahannya apa dari kabelnya Apa relaynya yang Tidak respon atau relay Kaki 4 nya itu yang Mati Gitu ya Oke Jalan subscribe ya Channel Tentang motif-motif ya Oke Oke disini Kita akan memperhatikan ya mas bro Kalau misal menemui relay kaki 4 Tidak bunyi cetik Maka kita cek disini Apakah itu Kabel-kabelnya Ya kita cek kabelnya dulu bisa Kita cek langsung dari sini Bisa ya Kita colokkan Nah Kita colokkan mas bro ya Kita cek Tekan tombol disini ya Nah gini ya Jika ini nyala Dan bunyi cetik-cetik Maka relay kaki 4 ini Berarti normal ya Jika disini bunyi cetik-cetik Tapi lampu led tidak nyala Berarti relay Itu Error ya Mati di dalam Tidak ada kontunitas nyambung ya Maksudnya Kabel yang ada groundnya ini Yang kuning ini Ini sama ini itu Tidak ada kontunitas Saat ini dapat arus ya Arus positif dan negatif Ini dicek harus ada kontunitas ya Oke Cara pengecekannya cukup mudah Kalau punya alat begini Nah Tinggal ditancapkan Maka Dia akan Nyalah ya Jika lampu led nyala Berarti menandakan Relik kaki 4 ini Dalam keadaan normal Ya mas bro Oke Kita matikan Oke ya Kemudian Di jenis Bit ISP Itu ada Relik kaki 5 Yang beda dengan Relik kaki 5 Vario 125 Ya Ini punya bit Dan ini punya Vario 125 Atau 150 Ya Jelas beda ya Beda Relik kaki 5 nya Beda Oke Kita ke Ini mas bro Apa namanya Si rame uang mas bro Rame uang disini mas bro Iya Rame uang mas bro Rame uang disini Oke Kita cek Relik kaki 5 ya Karena Relik kaki 5 ini Ada Apa namanya Ada 5 kaki ya Si rame uang mas bro Oke Oke ya mas bro Kita lanjut Untuk Relik kaki 5 Bit ISP Nah disini ada 5 5 kaki Nah Sebelum ada Apa namanya Sebelum Relik kaki 5 aktif Yang pinggir sini Sama yang pinggir sini Ada kontunitas ya mas bro Bentar kita cek Ya Oke Maaf Oke kita lanjut mas bro ya Sebelum Relik kaki 5 ini aktif Jadi Kaki yang pinggir ini Sama yang pinggir sini Ya Kaki yang pinggir sini Sama yang pinggir sini Itu ada kontunitas ya Nah gini ya Gini Bentar Ini ya Jarum Nah Nah ya Ini ada kontunitas Kemudian yang tengah sini Sama yang ini Ini tidak ada kontunitas ya Oke Lanjut Untuk Relik kaki 5 Saya ulangi lagi Sebelum Relik kaki 5 ini Aktif Dikasih arus positif Dan negatif Jadi yang pinggir-pinggir sini Ada kontunitas ya Yang tengah gak ada Nah Setelah Dikasih arus positif Dan negatif Yang pinggir sini Dan pinggir sini Maka Sini sama sini Akan ada kontunitas ya Jadi gini mas bro ya Kita Apa Patahkan Enakan disini aja mas bro Lebih detail ya Ini ya Jika ini ditancapkan Lampu led kedua nyala Berarti Relik kaki 5 ini Normal ya Jika ditancapkan sini Kedua lampu led nyala Berarti Relik kaki 5 ini normal Tapi sebaliknya Jika Lampu led Mati salah satu Atau mati semua Dan relay masih bunyi cepih-cepi Itu namanya Relik kaki 5 error ya Kita coba Ini Kontak on Nah ya Matikan dulu Kedua lampu led nyala Berarti Relik kaki 5 ini Dalam keadaan normal ya Oke Jika salah satu mati Maka Relik kaki 5 ini Dinyatakan Tewas Ini ya Oke Bisa dipahami ya Oke Oke Kita lanjut ke Relik kaki 5 Punya vario 125 Dan vario 150 Bro ya Ini beda ya Beda Kalau kontunitas Ini ada kontunitas Tapi setelah dikasih arus positif dan negatif Maka yang pinggir sini sama yang sini Ada kontunitas Sebagai pengisian ya Sama dengan Ini tadi Ini Sampai Ini sebagai Pengisian Kemudian Kalau Ini sama ini Sebagai pengisian Oke Kok ini sama ini Ini pinggir kini sama pinggir kini Sebagai kontunitas pengisian Oke kita cek Kalau lampu led Nyala Salah satu Berarti Relik kaki 5 ini error Kalau nyala Semuanya Bergantian Berarti Relik kaki 5 normal Gitu ya Kalau mati semuanya Berarti Relik kaki 5 Walaupun bunyi cetit-cetit Tapi itu tidak normal ya Oke Kita coba Kita masukkan Oke Kita tekan Sampai dimatikan ya Nah gini ya Oke Berarti ini Relik kaki 5 Dalam keadaan normal ya Kita masukkan semuanya Ini sama sini Kemudian Relik kaki 4 juga Ini dalam keadaan normal semuanya Ini bisa di setel Mas bro ya Bisa dibuat Apa namanya Enggak cepat-cepat Juga bisa Bentar Oke ya Mas bro Ini bisa di Apa Volumenya Kedipan ini Bisa diketipkan ya Di belakang sini Sampai buka ya Di belakang Sampai buka Kemudian Ini Sampai putar ya Ini Sampai diputar Ya Bentar Nah ini ya Oke Ini bisa di Setel Atau ada potensiunya Di belakang ya Ini Nah Ini kedua lampu nyala Bergantian Berarti semua relay ini Normal Oke Jika led ini mati Maka Relay kaki 5 Benar aktif Tapi Tidak ada kontinitas Untuk Arus penghantarnya ya Oke Tak cepat memananya Enak cepat di Oke Oke Gitu aja Ntar kita tutup lagi Belakangnya ya Oke Oke Untuk Ngecek Ngecek Apa namanya Sistem motor injeksi Kalau alatnya Tidak lengkap itu Tidak enak Bisanya itu Dicek pakai manual Oke Bisanya dicek pakai manual Oke Oke Mas bro Sudah 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 Oke Oke Alat hijau Mas bro Manual Tapi Kualitasi itu super Ini loh mas bro Manual Tapi kualitasi Super 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 Oke Kita pasang lagi Masuk mas bro Masuk 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 Panik Dark Seti Sekali Far Mereka S� Nantai Masuk 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 Tal ya mas bro jika menemui lagi nih Nah ini jika menemui gini lampunya mati satu ini relaynya akan enggak bunyi tapi jika bunyi Oke ya weh Oke ini kita belakangnya kita kasih segel nungutu motif ya buat penutup baut ini tapi mas bro ya belakangnya kita segel dengan nama nungutu motif ya ini buat penutup baut oke nah satu lagi oke belakangnya kita tutup dengan channel nama nungutu motif banyak juga joss oke ini punya sken manual ya dia nah itu sken manual alatih joss ini kita buat semuanya injeksi ini saya punya anus baru ini oke kemudian kita tutup nah ke tombolnya ya ini namanya modul test relay motor FI ya oke Oke saya akhiri sampai disini dulu jangan lupa subscribe like and comment untuk mengetahui itu banyak-banyak kerusakan di motor injeksi itu saya saya kasih yang langsung tertuju pada intinya aja mas bro ya kalau ada kerusakan motor biar enak nah untuk cara jalan kalau ada yang bertanya monggo sambil motornya di video ntar saya kasih arahan gitu ya oke saya akhiri sampai disini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss Hai Wanna Hai One Hai Hai Hai